Intro Berjumpa lagi bersama saya, Salam Ramli, pada edisi Sabtu 18 April 2020 dalam berita viral Top 55 Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi, diantaranya Di tengah pandemi virus corona, setiap orang diwajibkan mengenangkan masker jika ingin keluar rumah, namun berbeda dengan aksi pria ini, ia menggunakan masker yang tak biasa Sebahagian orang akan ditegur polisi karena keluar rumah tanpa memakai masker Berbeda dengan pria yang satu ini, ia ditegur polisi bukan karena tidak memakai masker, tetapi karena ia memakai masker kecantikan Video seorang pria mengenangkan masker kecantikan itu diwadikan oleh seorang netizen Dalam video unggahan akun Instagram, Ed Endoro Bay memperlihatkan seorang pria yang sedang ditegur polisi Saat memalingkan wajah, barulah terlihat pria berkecantikan itu memakai seat mask yang biasanya digunakan wanita untuk merawat wajah Tentu saja aksi bapak tersebut mengundang tawa termasuk anggota polisi dan sejumlah netizen Lantaran aksinya terbilang unik, namun tidak diketahui lokasi kejadian unik tersebut Menangkah keberita selanjutnya Baru-baru ini, terekam kamera aksi bocah berumur 8 tahun yang menghebohkan warganet lantaran aksinya seperti pemir sirkus profesional Warga di Desa Kadu, Kejamata Curug, Kabupaten Tangirang Dihubohkan dengan Nadi, seorang bocah 8 tahun yang bergelantungan di kabel sutet Atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, setinggi 15 meter Menurut informasi, kejadian tersebut terjadi pada Kamis 16 April 2020 Di dalam video, terdengar suara teriakan meminta tolong untuk bisa turun Nadine mengatakan tidak kuat untuk berpegangan dan ingin turun Diketahui, Nadine memegang kabel tersebut pada saat kabel itu masih rendah dan belum ditarik oleh petugas PLN Hingga airnya berada di ketinggian 15 meter Beruntung, Nadine berhasil diselamatkan oleh warga yang sudah siaga di bawah lengkap dengan matras Warga kemudian menyuruh Nadine untuk melepaskan genggamannya Dan menurut informasi, ia sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi sadar dan hanya cedera ringa Melangkah ke berita selanjutnya Lagi dan lagi, lagu berjudul Aisyah, istri Rasulullah yang lagi viral, kembali dilecehkan Youtuber asal Medan justru harus mendekati tahanan polres pelabuhan belawan akibat ulahnya Beredar video berdurasi 30 detik yang dianggap melakukan peleceha oleh salah satu Youtuber bernama Rahmat Hidayat alias Aleh Diketahui warga kecamatan Medan itu, Aleh ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan pada selasa 14 April 2020 Dalam video yang dipermasalahkan tersebut, ia bersama empat pemudalannya bernyanyi lagu Aisyah, istri Rasulullah diiringi gitar Tiba-tiba, ia memegang rambut dan menariknya ke belakang dan berlaga seperti orang yang sedang keserupa Kemudian terlihat empat rekannya berupaya menenangkan saat ia berdiri Ternyata Aleh hanya mengenakan celana dalam berwarna putih Namun video yang beredar memancing kemarahan letisen Bahkan ormas Islam yang sempat mendatangi rumah Beralih ke berita berikutnya Beredar video, janasa 2 orang penyeram polisi di Poso, Sulawesi Tengah Dimakamkan setelah ada jemput keluarga di rumah sakit Bayangkarapalu Ketika 2 janasa penyeram polisi hendak dimakamkan Sejumlah warga mengantar pemakaman 2 orang anggota mujahidin Indonesia Timur Atau MIT yang masuk daftar pencerahan orang atau DPO Ali alias Darwin Gabel dan Muis Farron alias Abdullah Dimakamkan di pekuburan baru Kayamanya, Poso Pada Jumat 17 April 2020 Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah Dalam video yang beredar, tampak banyak warga yang mengantar janasa ke pemakaman Di kelurahan Kayamanya, Poso Dari video yang beredar, warga juga ada yang berdiri di kiri dan kanan jalan Saat janasa disalatkan juga tampak mesjid terisi penuh Terlihat ada orang yang membawa bendera hitam Farid mengatakan kedatangan kedua janasa juga disambut dengan teriakan takbir Beralih ke penghujung berita David Martinelli yang merupakan pembalap asal Italia Kini menjadi relawan di tengah pandemi virus corona Beredar potret, David Martinelli yang sudah 4 tahun berkari di dunia balap profesional Rela menjadi relawan COVID-19 Dengan mengantarkan obat-obatan ke rumah warga Diketahui, Martinelli mengantar obat dari kota menuju desa kecil yang dihuni sekitar 1.500 jiwa Tempat tersebut, bernama Lodetto Disana tidak memiliki opotik atau toko makanan Selain itu, Martinelli mengantarkan obat-obatan di Rufato, Lombardi, Italia bagian utara Kawasan ini menjadi pusat penyebaran corona di Italia Alasannya melakukan hal tersebut karena ingin balas budi kepada penggemarnya Dan itulah rangkuman informasi viral top 55 Yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore Tonton dan subscribe, like dan komen berita 55 untuk tetap update informasi lainnya Juga jangan lupa berdonasi untuk perangi corona di berita 55.com Semoga keserian pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktifitas Saya, Salam Ramli, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia